Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Addyuseta Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Kau gantung jasadku di kamar itu Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang pertama Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Dan ingin membaca koleksi cerita-cerita lain dari Diyuseta Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Kota Pelajar Siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan itu Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan Jargon itu memang bukan bualan semata Baru sebentar aku tinggal di kota ini Sudah banyak sekali hal yang aku kagumi Kinan Aina Sartika Aku membuka sebuah lembaran surat Di mana nama aku dengan jelas di sana Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas sembaran itu Seketika bibirku tersenyum kembali Seperti saat beberapa hari lalu Aku mendapatkan kabar ini Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima Dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini Duk, sudah mau berangkat? Tanya Budi yang tiba-tiba menghampiriku Iya Budi, mau nyari kos dulu Minggu depan sudah mulai kuliah Kinan, kamu kalau mau tinggal di sini juga gak apa-apa Kamar ini kan kosong Lydia kerja di Jakarta Paling dia baru pulang setahun sekali Ucap Budi Maturnuun Budi Kinan seneng di sini Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga Nanti Kinan sering mampir ke sini deh Balasku Ya sudah, terserah kamu saja Yang pasti, kapanpun Kinan mau Tempat ini selalu terbuka buat Kinan Pokoknya, anggap saja rumah sendiri Jujur, aku senang tinggal di rumah Budi Tapi dari rumah Budi Aku butuh lebih dari setengah jam Untuk sampai ke kampus Iya Budi Ijin pinjam motornya sebentar ya Iya Hati-hati ya, do Aku pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah Budi Bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang Mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteri aku Aku terlalu semangat memulai hari ini Dengan motor metik yang aku pinjam dari Budi Aku mengelilingi kota ini Menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang aku lintasi Dari rumah Budi Aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang megah Seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lalu negeri ini Kulonuun bu Kos apa masih ada kamar kosong disini Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar Sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran Maaf ya mbak, kamarnya baru saja penuh kemarin Njih gak apa-apa bu, maturnuun Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang ku pegang Tak jarang aku menanyakan warga sekitar Mengenai keberadaan kos yang sekiranya masih kosong Namun hingga sore hari Aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong Kalaupun ada Harganya juga di luar bajetku Menjelang mahrib Aku memutuskan untuk kembali ke rumah Budi dulu Mungkin besok aku akan lebih beruntung Dan bisa menemukan tempat yang cocok Aku melajukan motorku melalui jalur belakang kampus Entah mengapa saat itu Suasana terasa begitu sunyi Langit yang mulai memerah Membuat perasaanku mulai tidak tenang Aneh Saat melewati suatu daerah komplek rumah Yang didominasi dengan bentuk bangunan lama Tiba-tiba mesin motorku berhenti Beberapa kali aku menekan tombol starter Untuk menyalakan mesin Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda Motor ini akan menyala Aku pun mencoba memandang ke sekitar Berharap ada bengkel motor yang terlihat Dari jangkuan mataku Namun sayangnya Tidak ada sama sekali Dengan menahan keluh Aku mendorong motor sambil berharap Ada bengkel yang tidak jauh Dari tempatku berada saat ini Sayangnya Bukannya bengkel Hanya tenda angkeringan Yang ada di dekatku saat ini Mungkin tidak buruk juga Jika aku berhenti sejenak Untuk mengisi perut Sekaligus menuntaskan hausku Kulon wun mas Permisi ST1 ya Ucapku Enggimba Penjaga angkeringan itu Dengan sigap menyediakan ST yang kubesan Di samping itu Mataku juga sudah berbinar-binar Melihat lengkapnya nasi kucing Dan sate-satean Pelengkap hidangan istimewa kampung Di tempatnya Motornya mogok mbak Ucap mas itu membuka pembicaraan Iya mas Nggak tahu kenapa Balasku masih sambil sedikit Mengunyak gorengan Yang masih hangat Saya bantu cek Boleh mbak Masnya ngerti mesin Namanya cowok Itu harus ngerti soal motor Walaupun sedikit Tapi nggak janji juga sih Balasnya Aku menyerahkan kunci motorku padanya Dan mas penjaga angkeringan itu Segera mengecek kondisi motorku Tidak berapa lama Aku mendengar suara mesin motor Yang menyala Bisa nyala mas Ucapku yang segera keluar Dengan wajah tersenyum Nggak ada masalah apa-apa Kok mbak Tas tater juga langsung nyala Jawabnya Mendedak Aku jadi bingung Tadi sudah beberapa kali Aku mencoba menyalakan motorku Namun sama sekali Tidak berhasil Penjaga angkeringan itu Segera mengembalikan kunciku Dan masuk ke dalam lagi Beneran mas Tadi nggak bisa nyala Ucapku Biasanya kayak gitu Gara-gara bensinnya kecampur Atau businya Udah waktunya ganti Mending Besok langsung diservis Ucapnya Nggih mas Maturnuon Terima kasih Saya sampai belum tahu Nama masnya siapa Balasku Wiro mbak Sudah tak tulis gede banget Loh di depan Angkeringan mas Wiro Lah kok masih ada aja Yang nanya Ucapnya Aku sedikit tertawa Mendengar logatnya Menceritakan nama angkeringannya itu Lah Nggak ngeko mas Saya kiinan mas Besok-besok Pasti saya mampir lagi ke sini Balasku Memangnya Mbaknya ada cara apa tok Suri-suri ke daerah sini Tanya mas Wiro Nyari kos mas Udah seharian nyari Masih belum dapet nih Bingung juga Mendengar ceritaku Mas Wiro malah keluar Dan melongo ke beberapa arah Mbak Kesini mbak Ucap mas Wiro Aku keluar dari tenda angkeringan itu Sesuai ucapan mas Wiro Itu yang tingkat Kamar mandi di dalam 800 ribu Itu yang halamannya luas Ada parkiran mobil 700 ribu Nah yang di ujung sana Bangunan lama 300 ribuan Jelas mas Wiro Yang segera kembali lagi ke dalam Loh Masnya kok bisa hafal Tanyaku Lah Anak-anak kos kan sering nongkrongnya disini Coba aja minggu depan Pas udah mulai kuliah Jam segini Pasti udah banyak yang nangkering Sampai gelar tiker Balasnya Wah Pokoknya aku terima kasih banget ya mas Wiro Udah benerin motorku Bantuin nunjukin kos-kosan Sampai ke harganya juga Balasku Weh santai saja Ntar kalau jadi pindah sini Kita juga pasti sering ngobrol Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh mas Wiro Beberapa tempat yang diceritakan Memang masih di atas budgetku Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama Yang tadi ditunjukkan Entah kebetulan atau tidak Tapi tempat saat motorku mogok tadi Ternyata tepat di depan kos bangunan lama Yang ditunjukkan oleh mas Wiro Ya begini kondisinya mbak Masih bangunan lama Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepada aku Dengan nama Bu Fitri Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman Segeliling bangunan kos putri ini Halamannya tampak asri Dan walau bangunan lama Tempat ini cukup terawat Yang kosong ada berapa kamar Bu? Tanyaku Disini ada enam kamar Tiga diantaranya masih kosong Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda Hanya posisinya saja Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tehel kuno Berwarna abu Ciri khas rumah zaman dulu Ada sebuah kasur Lemari Meja dan kursi di setiap kamarnya Aku cukup senang Karena tempat ini sedikit mengingatkanku Akan rumah embah di Jawa Timur Di setiap kamar ada sebuah jendela Yang sudah dipasang tralis Sekilas tempat ini terlihat nyaman Hanya saja rumah ini tidak menggunakan pelapon Dan bila menatap ke atas Langsung sisi bawah genteng lah yang terlihat Beruntung dindingnya cukup tinggi Sehingga menurutku masalah privasi masih cukup aman Ini tidak bocor kan bu Tanya aku khawatir Tenang mbak Kinan Sebelum jadi kos-kosan Genteng yang bocor sudah saya perbaiki Harusnya sih sudah aman Jelas bu Fitri Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku Selain harganya yang masih terjangkau Suasana asli tempat ini juga membuatku nyaman Aku memilih kamar di ujung belakang Yang berbatasan dengan halaman belakang Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan Tidak terlalu terdengar berisik Saya pilih kamar yang belakang saja bu Minggu depan sudah bisa saya tempatin kan Wajah bu Fitri terlihat tersenyum Bisa mbak Anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali Ibu tinggal di sini Tanya aku sambil menyiapkan beberapa lembar uang Untuk melakukan pembayaran Kamar ibu yang di depan sebelah kanan Tapi ibu jarang di sini Lebih banyak di rumah anak ibu di daerah gamping Kebetulan saja ada salah satu anak yang tidak pulang Jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin Ibu ambilin kwitansi dulu ya Mendengar perkataan bu Fitri Aku jadi sedikit tenang Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya Aku duduk di kasur Sambil melihat ke seluruh sudut kamar Sekedar memantapkan diriku Untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan Duk Di tengah lamunanku Aku tersadar oleh sebuah benda Yang terjatuh dari dinding kamar Sebuah bingkai foto Aku mengambilnya Dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa Kurang lebih ada lima orang Yang berfoto di halaman kampus Yang mirip tempatku kuliah saat ini Tertulis di sudut kanan bawah foto Nama kampusku Nama jurusan Dan tahun 1997 Saat memperhatikan foto itu Aku seperti merasa ada yang aneh Seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini Aku pun meletakkan foto itu di kasur Dan kembali menunggu Bu Fitri Namun Ada sesuatu yang menurutku aneh Kursi Seingatku Tadi kursi itu berhadapan dengan meja Namun sekarang Kursi itu seolah sudah terputar Dan menghadap ke arahku Apakah aku yang salah ingat Tapi Hal ini membuatku merasa tidak nyaman Seolah ada yang duduk di kursi itu Dan memperhatikanku Ini Kuitansinya mbak Kinan Ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kuitansi Bu Saya Jadinya di kamar yang tengah saja Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini Segera meminta untuk pindah ke kamar yang tengah Yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung Tapi sepertinya Ia tidak mempermasalahkan itu Dan segera merubah nomor kamar yang ada di kuitansi yang ia bawa Bu Ucap Bu Fitri Rini bergegas menghampiri kami Itu dong Ini nomor handphone ku Kabar-kabar aja ya Balasnya Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya Mbak Rini memang sangat ramah Tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati Kinan Bareng gak Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya Namanya Lintang Salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku Ya elah Lintang Kamu kan tahu Kosku cuma di belakang kampus Pakai segala nawarin bareng Balasku Ya kan namanya usaha Kalau jalan kaki kan lima menit sampai Kalau naik motorku Bisa setengah jam Lah Kok malah tambah lama Ya mampir SD kan dulu gitu Baru nanti aku anterin pulang Wah boleh juga tuh Tapi sorry Lintang Aku udah ditungguin Santi di depan gerbang Next time ya Balasku Oh alah Yaudah Kabar-kabar aja ya Lintang melaju lagi gas motornya sambil mengangkat tangannya Melambai ke arahku Tidak jauh dari posisiku Santi teman kosku yang seangkatan Sudah menungguku di gerbang Sambil berbicara dengan temannya Aduh sorry lama ya San Enggak kinan Santai Tadi kenapa gak ikut bareng lintang aja Gak apa-apa kali Lagi pengen jalan kaki saja sama kamu Pengen ngobrol-ngobrol juga Kan di kos cuma kita yang seangkatan Balasku Oh Kirain gara-gara udah janji sama aku Lain kali kalau diajak lintang Dan sudah terlanjur janji sama aku Tinggal SMS aja Kos kita kan deket Santai aja Iya aman Makasih Santi adalah penghuni kos baru sama seperti ku Kami satu angkatan Namun beda jurusan Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan Biasanya kami selalu pulang bareng Sudah hampir dua bulan aku berkuliah Dan kos di tempat Bu Fitri Sampai sekarang kos ini diisi oleh lima orang Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku Santi di sebelah kiriku Dengan jendela mengarah ke jalan Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku Dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini Berbatasan langsung dengan dapur Dan untuk kamar di belakang Masih belum ada yang menempati hingga sekarang Kinan Di dapur ada pisau-susuk Sikat aja Anggit dikirimin sama orang tuanya dari Bali Teriak Mbak Rini Sembari mengusap rambutnya dengan handuk Setelah keluar dari kamar mandi Iya Mbak Rini Segera meluncur nanti Balasku Setelah sampai kos Biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan Setelahnya Biasanya aku baru keluar mencari makan bersama yang lain Kinan Ikut gak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintuku Mau kemana? Ucapku sambil membuka pintu Kemas Wiro makan sebentar Jawab Santi Ikut Sebentar Aku ambil dompet dulu Benar kata Mas Wiro Setelah tinggal di kos ini Pasti kami akan sering ngobrol ke angkringannya Ada beberapa orang yang sudah berada di sana Terlihat beberapa motor juga terparkir Namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor lainnya Mas Wiro Jai susunya dua Teh panas satu ya Eh Mbak Kinan G Ditunggu ya Tak siapin Balas Mas Wiro Aku dan yang lain mengambil beberapa jenis nasi dan gorengan Untuk kubawa ketikar di trotoher Samping tenda angkringan Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi Tepat di depan makanan Namun sudah ada dua orang di sana Yang sedang asik menikmati kopi hitamnya Salah satunya masih mengenakan seragam kerja Berlogo perusahaan pabrik gula Lagi ada pangsit goreng nih Satunya juga masih lengkap Ucap Santi sambil tersenyum Membawa sepiring gorengan favorit kami Coba agak malam dikit Pasti udah pada ludes Tambahku Kami menikmati menu angkringan itu Ditikar pinggir jalan Dengan beratapan langit Sesuatu yang tidak pernah aku alami Saat seumur hidup tinggal di bukota Mungkin suatu saat nanti Aku akan kangen momen-momen ini Sudah mas Wiro Berhitung ya Lah kok buru-buru Baru jam sembilan loh ini Iya mas Kalau kemaleman takut diculik tuang sayur Balasku iseng Bisa aja mbak Kinan Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong Vespatua yang tadi terparkir Juga tidak ada Vespatua tadi punya mas-mas yang tadi ya Tanyaku basa-basi Iya mbak Kenapa tok Gak apa-apa Semoga mereka banyak rejeki Jadi bisa beli motor yang lebih layak Balasku Amin mbak Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri Buat mereka Ucap mas Wiro sambil menyerahkan uang kembalian kepada aku Sesampainya dikos Kami segera kembali ke kamar masing-masing Namun Baru saja aku menutup pintu Tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi Itu mbak Rini Iya Kenapa mbak Rini Mbak Rini berdiri di depan pintuku Dengan tatapan yang aneh Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki Malam ini Kunci kamar Jangan keluar sampai besok pagi Ucap mbak Rini Dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya Memangnya ada apa mbak? Tanyaku Namun bukannya menjawab Ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi Karena memang tidak ada rencana untuk keluar Aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya Dan kembali membereskan kasur untuk ku tidur Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur Kipas angin yang biasa ku gunakan Untuk mengusir panas sepertinya tidak menyala Aku pun membuka mata Dan menyadari lampu kamar ternyata padam Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini Namun bu Fitri pernah bilang Kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur Apabila terjadi pemadaman Aku pun memberanikan diri keluar Permodalkan cahaya dari handphone monokromku Gelap Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini Saat tidak ada cahaya Jendela rumah yang tertutup tirai Menghalangi cahaya masuk dari luar Yang membuatku merasa tidak nyaman Aku merasa di tengah kegelapan ini Ada banyak sosok yang memperhatikanku Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphone ku Ke beberapa sudut Namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu Akhirnya aku tetap mengarahkan kakiku Menuju rak lemari yang berada di dapur Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin Yang disimpan oleh bu Fitri Aku ingin segera mencarinya Dan segera membawanya ke kamar Entah mengapa Aku tidak pernah merasa setakut ini Saat mati lampu Mbak, Mbak Ratna Mati lampu Aku mencoba memanggil Mbak Ratna Yang kamarnya berbatasan dengan dapur Bukan tanpa alasan Tapi sekarang Aku mulai ketakutan dengan udara dingin Yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku Terdengar suara pintu kamar terbuka Awalnya aku mulai merasa lega Akhirnya ada anak kos yang bangun juga Dia pasti mencari lilin juga kesini Aku menoleh sebentar Menyorotkan handphone ku ke pintu-pintu kamar Memastikan siapa yang keluar Namun anehnya Tidak ada pintu kamar yang terbuka Sampai akhirnya aku sadar Bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka Seketika tubuhku panas dingin Terlebih Samar-samar aku melihat sesuatu Berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu Tidak ada jawaban Namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh Mendekat ke tempat ini Aku pun bergegas kembali mencari lilin Dari rak dapur yang akhirnya aku temukan bersama sebuah korek di sebelahnya Suara langkah kaki itu semakin mendekat Saat ini suara langkah kaki itu seolah ada di hadapanku Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini Aku pun menyalakan korek untuk kusulutkan pada lilin Untuk memperjelas penglihatanku Namun sebelum sempat menyulutkannya pada lilin Aku terperajat dengan apa yang aku lihat Dengan api yang menyala dari korek yang kugenggam Langkah kaki Tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku Namun saat aku menoleh ke bawah Terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan Yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku Aku menutup mulut dan menahan tangisku Tolong, Santi, Mbak Rini Keri aku sambil terisak Namun kedua pergelangan kaki itu Terus berjalan melewatiku Menembus pintu belakang yang ada di dapur Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin Namun yang aku rasakan Malah semakin mengerikan Aku pun beberapa kali menggedor pintu Mbak Ratna Dan Mbak Rini Namun sama sekali tidak ada jawaban Sebaliknya Dari arah kamar Santi Malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh Sant, Santi, keluar, San Teri aku sambil menggedor pintu kamarnya Namun Santi tidak menghiraukan suaraku Dan malah tertawa dengan suara mengerikan Suaranya persis seperti sosok makhluk Yang sering diceritakan di cerita hantu yang ku dengar Kuntilanak Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah Hanya kamar Mbak Anggit yang belum aku coba kuketuk Aku tidak berani kesana Karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang Yang saat ini pintunya berada di samping kiriku Mbak, Mbak Anggit Ucapku dengan suara yang bergetar Aku segera masuk ke kamar Namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut Hingga akhirnya aku memberanikan diri Melangkah ke kamar Mbak Anggit Namun semakin mendekat Tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang Yang pintunya terbuka dengan sendirinya Ada sesuatu yang bergerak disana Ini Ini terlalu mengerikan Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku Wajahnya penuh amarah Menatap dengan tajam Sebuah tali penuh darah Terikat di lehernya yang dengan cepat Aku tahu dari mana asal darah itu Hampir seluruh wajah penuh dengan darah Dari bekas luka yang kecil Aku pun jatuh terduduk dan menjatuhkan lilimku Tolong, Santi, Mbak Anggit Teriaku yang suaranya hampir tidak terdengar Aku berusaha untuk mundur Namun makhluk itu telah melihatku Ia seperti mendekat ke arahku Sekuat tenaga aku mencoba berdiri Dan berlari ke arah luar Suara tawa Santi yang aneh Masih terdengar setiap aku melewati kamarnya Beruntung aku sempat mencapai pintu Dan keluar dari rumah Namun suasana halaman rumah Yang biasa membuatku tenang Kini terlihat semakin mencekam Aku berlari Sebisa mungkin menjauhkan diri dari rumah Dan sepertinya Kengerian rumah ini lebih dari apa Yang barusan ku alami Tidak hanya wanita yang berada di kamar belakang Dari jendela kamar Santi Terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari jendela Sesosok mata berwarna merah Menatapku dari arah kamar Bu Fitri Dan lebih dari itu Ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan Dari arah yang cukup jauh Aku melihat seseorang Seperti Mas Wiro Yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya Dengan membawa senter Mas, Mas Wiro Tolong Teriakku sambil menghampirinya Aku tidak berduli dengan penampilanku yang berantakan Dan bertelanjang kaki Aku benar-benar takut dengan semua yang ku alami Mbak Kinan Kenapa Mbak Kinan? Tanya Mas Wiro kaget Setan Mas Di kos ada banyak setan Jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas Bukannya menjawab Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya Yang tadi sempat bertemu denganku di angkeringan Asem Jul Rumahnya yang itu toh Ucap salah seorang yang mengenakan seragam Iyo gak kelihatan Semua rumah sini Banyak yang masih bangunan lama Balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya Namun sudah berganti dengan kaos Dan mengalungkan sarung di bahunya Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan Namun mereka memintaku Untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi Sampai di halaman rumah Kedua pemuda itu menggelengkan kepala Seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Mbak Kinan Ada orang lagi di dalam? Tanya salah seorang dari mereka Aku mengangguk Santi Mas Dia ketawa dari dalam kamar Ketawanya aneh Kayak kuntilanak Ucapku Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku Mbak Kinan Nama saya Danan Ini teman saya Cahyo Temenin saya ke dalam lagi ya Kita bantuin teman Mbak Kinan Ucap seseorang yang mengaku bernama Danan itu Aku ingin menolak Sosok yang aku lihat memperhatikanku dari tempat ini saja Sudah membuatku sulit untuk berdiri Bo dibantu Mbak Kasian kalau temanku yang satu ini Habis dikeroyokin masa Karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin Ucap Mas Cahyo Iyo Mbak Kasian Mbak Santi Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian Ucap Mas Wiro Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu Aku pun mengiakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam Sekali lagi aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini Suasananya masih seperti tadi Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci Dan terdengar suara tawa aneh itu lagi Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah Tidak lama setelahnya Suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman dan lambat laun menghilang Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi Dari dalam terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan Ia segera memeluku dan menangis sejadi-jadinya Jangan Kinan, jangan melihat ke dalam kamar Ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya Mas Danan terus membaca doanya dan menyisir satu persatu kamar hingga sampai di kamar belakang Aku tidak berani menatap ke arah sana Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya Namun sialnya pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berbaju putih lusuh Menatap kami sambil tersenyum dan memainkan rambutnya Aku menutup mulutku dan menahan tangisku melihat sosok mengerikan itu Sudah kita keluar sekarang Ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi dan terus mengarahkan kami keluar Pienan, gimana? Tanya Mas Jaheo Cuman tinggal mereka berdua Banyak setan kiriman juga Kita uruskan nanti Jangan bahas di sini Jawab Mas Danan Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiroh Yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup Mas Mbak Angkit gimana? Tadi bukannya dia habis makan di sini sama kita? Tanya aku lagi Kali ini Mas Wiroh yang menjawab Tadi aku melihat dia dijemput sama cowok naik motor Bisa jadi dia belum pulang Aku tidak mau bertanya lagi Sepertinya malam ini Aku harus mengajak Santi menginap di rumah Budi Sebelum menceritakan kejadian malam ini Pada Bu Fitri dan Pak RT besok Mas Danan Memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu? Tanya Mas Wiroh Gak gitu Mas Setelah lihat rumah tadi Sepertinya masalahnya terlalu dalam Jawab Mas Jaheo Mungkin setan-setan kiriman bisa kami tangani Dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya Tapi lebih dari itu Ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja Dia mati dengan tidak wajar Dan pasti ingin menuntut balas Tambah Mas Danan Aku cukup heran dengan ucapan mereka Selama ini kami tinggal di rumah kos itu Dengan tenang tanpa ada gengguan Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka Namun kejadian tadi Membuatku tidak bisa membantah Apa yang mereka ceritakan Tapi Mas Danan Selama ini kami tinggal di kos itu Tenang-tenang saja Tidak ada hal seperti ini Ucap Santi yang sudah mulai tenang Mendengar pertanyaan itu Mas Danan mengeluarkan sebuah benda Berupa lembaran foto Yang pernah kulihat Terbingkai di kamar belakang Itu foto yang ada di kamar belakang Mas Tanyaku Mas Danan mengangguk Ia mengangkat foto itu Dan menunjukkan sebuah tulisan Yang tertulis di belakang lembaran itu Di sana tertulis Tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini Kita akhiri semua setelah ini 5 Mei 1997 Pukul 22.00 Hutan belakang kampus Vera Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh